Assalamualaikum Halo teman-teman semuanya Pada kesempatan kali ini Kami mau membuat bolu pisang Menggunakan baking pan Bolo pisang kali ini Saya menggunakan 3 telur Oke teman-teman Ini bahan-bahannya sudah saya siapkan Terlebih dahulu Selanjutnya Olesin loyang baking pan Menggunakan margarin atau mentega Seperti ini Dan taburin 1 sendok makan Tepung terigu Selanjutnya Putar-putar seperti ini Hingga tepung terigunya Merata Selanjutnya Sisikan terlebih dahulu Dan ini Saya haluskan Pisangnya terlebih dahulu Menggunakan Garpu seperti ini Sampai benar-benar Halus Nah sepertinya Ini sudah halus Kemudian sisihkan terlebih dahulu Selanjutnya Ini saya pecahkan Tiga butir telur Campurkan Satu sendok TSP 180 gram Gula pasir Kemudian mixer Hingga putih-pucat Kental dan berjejak Dan ini Sepertinya Sudah putih kental Pucat dan berjejak Selanjutnya Campurkan Pisang Yang sudah kita haluskan Tadi Selanjutnya Mixer kembali Hingga tercampur rata Setelah tercampur rata Tambahkan Bahan-bahan kering Ini tepung terigu 200 gram 1 sendok makan Tepung maizena 1 sendok makan Susu bubuk 1 sendok teh Baking powder Kemudian Mixer kembali Hingga Semuanya tercampur rata Ini juga Saya aduk Menggunakan Sepatula Seperti ini Kemudian Campurkan 150 ml Minyak sayur Mixer Kembali Hingga Tercampur rata Setelah tercampur rata Masukkan Adonan Bolu Kedalam Loyang baking pan Yang sudah kita olesin Dengan margarin Dan tepung Tadi Lohan 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 Kedalam Lohan Lohan selamat menikmati kita olesin tutup baking pan dengan margarin supaya nanti pas membuka bolunya bolu yang sudah matang tidak lengket saat kita membuka tutup kemudian panggang di atas api yang sangat kecil selama lebih kurang 60 menit ini tutup baking pannya tidak saya buka sama sekali nah apinya kecil seperti ini aja setelah 60 menit ini bolunya sudah matang seperti ini sudah berwarna kecoklatan kalau seandainya bolunya masih lembek diatasnya boleh ditambahkan waktu lagi sampai bolunya benar-benar sudah kering dan tidak lembek lagi bagian atasnya selanjutnya angkat dan keluarkan bolu dari dalam loyang ini dan ini dia bolunya sudah saya keluarkan dari loyang baking pan kita coba potong dulu ya teman-teman kita lihat teksturnya nah kelihatan kan bolunya empuk lembut lembut dan rasa pisangnya pun berasa manisnya pas oke teman-teman sampai disini dulu ya untuk video kali ini semoga video kali ini bermanfaat terima kasih jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe klik tombol subscribe subscribe selamat menikmati